Intro Untuk lokasi pilihan liburan asik yang kali ini akan kita review ini tuh punya banyak banget nih jenis kamar menginapnya Selain itu juga punya tempat yang luas banget, punya suasana hijau asli yang cocok untuk jadi spot healing sejenak juga Nah untuk review selengkapnya setelah video openingnya dulu aja ya Intro Kalau sebelumnya kita sudah review resort instagramable dengan harga kamar menginapnya tuh mulai dari 300 ribuan aja di kawasan puncak Bogor Maka kali ini kita tuh masih di sekitaran puncak aja sih Tapi lokasi yang kali ini tuh lebih deket ke arah Bogornya Berlokasi di Jalan Cikopo Selatan nomor 57 Megamendung, Kabupaten Bogor Nah kalau sudah menemukan ada pelang nomor 57 ini dengan gerbang terbuka, langsung aja kita bisa masuk ke dalam kawasan vilanya ini Dari gerbang depan vilanya tadi untuk sampai ke lokasi proses check-innya tuh masih lumayan jauh nih Jadi memang luas sih ya kawasan vilanya ini Malah di awal kita tuh sempat muter-muter dulu cari lokasi untuk check-innya Yang ternyata untuk resepsionis vilanya ini tuh ada di bagian kafe vilanya ini nih Dan untuk proses check-innya juga tanpa ada ketentuan deposit ya Hanya verifikasikan nama pemesanan dan kode bookingannya Setelah itu kita langsung diantarkan petugas vilanya untuk menuju ke kamar pesanan kita deh Dan ini nih bagian halaman depan dari jenis kamar yang kita pesan di kawasan vilanya ini Terdapat sepasangan kursi dan meja, lalu dispenser air minum juga disediakan di bagian halaman kamarnya ini Dapetin juga view sebuah kolam yang tertata dengan asri ya Kita lanjutkan ke bagian dalam kamarnya aja Dilengkapi dengan sebuah TV 32 inch dan juga sebuah kipas angin lalu sebuah kursi lagi dan sebuah meja mini ini Nah iya ada kipas angin karena tidak ada AC ya di dalam kamarnya ini Lalu ada sebuah satu kasur double ini juga sepasang lampu tidur dan meja kecil di samping kiri kanannya Terdapat juga sepasang jendela ukuran lumayan besar di dalam kamarnya ini Dan untuk simpan baju dan barang bawaan bisa di bagian lemarnya ini aja Di sebelah lemarnya ini adalah sebuah pintu untuk menuju ke dalam kamar mandinya Dilengkapi dengan sebuah toilet duduk dengan bidet dan day shower jadi termasuk nyaman ya Lalu terdapat sebuah hangat dan lokasi handuknya di sebelah sini Dan untuk mandinya juga adalah menggunakan shower dengan kepala showernya itu di bagian atas ini nih Lalu ada tempat menyimpan alat-alat mandi dan sebuah wastafel dengan tersedia juga sabun dan sampo juga sikat gigi Lalu sebuah cermin besar di atasnya Nah jadi seperti ini ya untuk bagian kamar mandi dari jenis kamar yang kita pesan di villa ini Pastinya nanti setelah agak sorean kita bakalan jalan-jalan nih muterin kawasan villa yang luas ini Tapi untuk sementara kita tuh mau istirahat dulu aja nih sambil menunggu matahari siangnya tuh gak terlalu terik di luar sana Dan sekarang sudah sore harinya disini sekarang tuh di jam setengah lima sore ya Juga tuh datang-datang tuh kita langsung istirahat aja dan sekarang sudah sore hari disini Sebelum kita muterin-muterin ke sekitaran villa ini kita mengupdate tuh sama beberapa hal di kamar ini Untuk tv-nya tuh tv-nya bukan smart tv ini cuma bisa nonton beberapa channel aja Untuk wifi-nya tuh sebenernya disini ada wifi ya kayak gini Cuman kita waktu tadi cekin tuh lupa tanyain passwordnya Jadi nanti kita update-nya setelah kita dapetin passwordnya aja ke tugas diri hotel ini di villa ini Sekarang kita jalan-jalan dulu aja yuk jalan-jalan sore di villa ini ya Nah karena memang saat ini tuh untuk matahari yang tuh sudah tidak seterik waktu tadi siang saat kita cekin Jadi udah waktu yang pas banget sih ini untuk jalan-jalan sore Lihat-lihat lebih jauh untuk suasana dan lingkungan di villa ini Oh iya untuk nama villa pilihan yang kita review kali ini tuh ada Villa Marko Liana 57 Bogor Yang kalau dari Jakarta tuh bisa dicapai dalam sejam lebih aja via tol jagorawi Sementara itu kalau dari kota Bogor ke lokasi villa ini tuh bisa dicapai dengan setengah jam lebih aja tuh Dan memang untuk kawasan villanya tuh luas banget nih Tadi kita baru lihat aja ya bagian danaunya dan sekarang ini kita sedang jalan aja untuk ke bagian kolam renang di villanya ini Nah kebetulan untuk jenis kamar yang kita pesan itu lokasinya tuh termasuk dekat banget untuk ke bagian kolam renang villanya Selain luas villanya ini juga rimbun dan asri nih ya dengan banyak tanaman hijau-hijau Jadi enak banget nih suasananya tempat ini tuh untuk jadi lokasi pilihan liburan sejenak untuk keluar dari rutinitas harian kita Nah untuk harga menginap di Villa Marko Liana 57 Bogor ini tuh bisa dipesan dengan mulai dari 500 ribuan ini nih Dengan 500 ribuan kita bisa menginap di jenis kamar superior yang juga merupakan jenis kamar yang kita pesan dan kita inepin disini ya Disini tidak mendapatkan sarapan dan juga ternyata tidak ada AC ya untuk jenis kamar superior termurahnya di Villa ini Selanjutnya ada jenis Villa Kamar Deluxe di harga yang mirip-mirip dengan jenis superiornya Selain itu juga sama-sama tidak mendapatkan AC dan dilengkapi dengan kipas angin aja untuk jenis kamarnya ini juga Selanjutnya ada jenis Happy Port di harga 800 ribuan ini Ini tuh bisa dibilang sejenis glamping satu kamar tidur nih Nah untuk jenis Happy Port ini dilengkapi dengan AC dan kulkas Jadi sebenarnya kita tuh rekomendasiin untuk pesan jenis kamar ini aja kalau misalnya liburan kesini Karena lebih nyaman, unik, dan lengkap juga untuk fasilitasnya Dilanjutkan dengan adanya jenis Villa 2 Kamar Keluarga di harga 1,6 jutaan ini Yang bisa muat untuk sampai 8 orang tamu Jenis yang cocok banget nih buat yang liburannya rame-rame Di jenis ini tuh dilengkapi juga dengan peralatan barbekuan Yang bakalan bikin makin seru ya momen liburannya selama disini Selain itu ada juga jenis kamar glampor dengan 2 kamar tidur di harga 1,9 jutaan ini Jenis kamar ini bisa muat untuk kapasitas 4 orang tamu Dilengkapi dengan AC dan juga kulkas Jadi nyaman dan unik ya untuk bentuk jenis Villanya ini Dan ada Villa 4 Kamar Tidur di harga 2 jutaan ini Yang bisa muat sampai dengan 12 orang tamu nih Dengan setiap kamar dari 4 kamarnya ini tuh dilengkapi dengan 1 kasur Queen semua Cocok banget ya buat yang mau kumpul-kumpul keluarga ataupun kegiatan rame-rame lainnya Dan kalau misalnya villa dengan 4 kamar juga belum cukup untuk kebutuhan kamu Cek aja nih jenis villa merbau 6 kamar tidur ini di harga 4 jutaan Yang mana bisa muat sampai dengan 22 orang tamu sekaligus Dilengkapi dengan teras, balkon, peralatan barbeku, meja biliar, meja pingpong, pola merenang pribadi, dan juga api unggun Jadi lengkap banget nih untuk fasilitas di jenis villa 6 kamar tidurnya ini Nah jadi seperti itu ya informasi detil tentang jenis villa dan harga menginap disini Tetap ya dengan catatan kalau pria harga menginap itu bagaimanapun juga bisa berubah-ubah Tergantung harga saat weekend dan weekday maupun saat hari-hari libur lainnya Yang pasti untuk harga yang kita infokan disini tuh adalah harga yang kita cek dan kita dapatkan saat video ini dibuat Dan gak terasa sekarang tuh sudah malam hari aja nih disini Ini tuh lebih tepatnya di jam setengah 7 malam ya Untuk suasana kamarnya saat malam hari seperti ini pencahayaannya Banyak sih lampunya, ada lampu satu disini Ada lampu lagi disini dan juga ada sepasang lampu sampingnya ya Jadi tuh pencahayaan kamarnya gak redups ya Termasuk lumayan terang-terang aja sih ya Nah sekarang ini sudah malam hari kita juga mau liat-liat ya Suasana di sekitaran villanya ini Yuk kita jalan-jalan dulu lagi aja Untuk pencahayaan di kafe villanya ini saat malam hari itu termasuk terang ya Begitu juga di bagian danau villanya ini Walaupun termasuk remang-remang sih Selanjutnya kita juga cek suasana di sekitaran jenis happy potnya ini saat malam hari Tetap nyaman sih dengan cahaya lampu yang termasuk cukup Hal yang sama juga kita dapetin di bagian kolam renang villanya ini Gak sampai gelap-gelap amat ya Masih termasuk cozy untuk suasana saat malam harinya Dan sekarang sudah pagi harinya nih Ini tuh di jam 7 pagi Kita tuh disini gak dapetin sarapan Tapi kita udah nyetok sih ya dari semalam tuh kita udah keluar beli-beli banyak makanan Jadi kalau misalnya kesini juga untuk tempat makanannya tuh banyak banget sih Tinggal berkendaraan aja sekitar 5 menit juga udah sampai Dan seperti ini ya suasana pagi harinya disini udaranya juga sejuk banget Yang pasti nanti kita tinggal review lebih lengkap aja ya Soal kelebihan dan kekurangan dari tempat menginap kita kali ini Dan ini nih suasana pagi hari di bagian kafe di villanya ini Nah sambil jalan-jalan pagi sekian aja ya kita mau review selengkapnya soal villa Marcolina 57 Bogor ini Villanya ini tuh termasuk luas banget dengan suasana asri hijau Jadi pas banget untuk jadi pilihan liburan kita Selanjutnya lokasi villanya ini juga akan deket dari kota Jakarta dan kota Bogor Jadi secara lokasi juga villanya ini tuh termasuk strategis ya Lalu di villa ini memang tidak disediakan varian yang plus harapan Jadi kita bisa pesan makan di kafe-nya ini Atau kalau mau juga kita bisa berkendaraan aja tuh ke arah puncak maupun ke arah Ciawi Yang banyak banget ya berjajaran tempat makanannya Dan kemarin juga di spot taman ini tuh lagi diadakan acara outing gitu tuh Jadi selain untuk menginap dan liburan Dengan lokasi yang seluas ini sih bisa juga ya untuk jadi lokasi outing dan kegiatan seru lainnya Tapi harus koordinasi dulu ya sebelumnya dengan pihak manajemen villanya Kalau mau sekalian bikin acara rame-rame disini Terdapat fasilitas kolam renang, taman hijau yang luas, danau Dan juga banyak spot semacam taman skate gitu ya di villa ini Jadi untuk variasi fasilitasnya tuh termasuk lengkap juga nih Dan dengan banyaknya kelebihan yang sudah kita bahas di atas Ada kekurangannya nggak? Pertama-tama sih soal lokasi resepsionis villanya ini tuh yang tidak jelas di mana ya Jadi disini tuh tidak ada petunjuk dan tulisan lokasi resepsionisnya Untungnya kemarin tuh kita nanya sama tamu lainnya yang sedang berkegiatan outing Baru udah ya kita tahu di mana untuk proses check-innya Selanjutnya untuk jenis kamar yang kita pesan tuh merupakan jenis kamar termurah ya yang tanpa ac Nah tapi kita saranin sih ya kalau mau liburannya tanpa keluhan Lebih baik pesan aja jenis varian happy potnya yang dapetin ac juga Karena walaupun saat sore, malam, dan pagi hari udah dari sini tuh sejuk dan nyaman banget untuk liburan Tapi untuk saat siang harinya tuh kalau lagi terik tuh terasa banget tuh gerahnya saat mencoba untuk beristirahat di kamar yang tanpa ac-nya Makanya kita rekomendasiin sih menginap di jenis happy pot aja tuh Bentuk bangunannya unik, fasilitasnya lengkap, dan dapetin view luas kawasan villanya ini Jadi secara keseluruhan untuk Villa Marcolina 57 Bogor ini tuh Tetap termasuk kita rekomendasiin banget nih Untuk jadi lokasi liburan pilihan dengan suasana hijau asri Dan juga lokasinya tuh termasuk dekat dari Bogor dan Jakarta Dan kalau misalnya semua penjelasan kita tuh udah cocok banget untuk jenis liburan kamu Langsung aja ya di pesan kamarnya Dan nikmati momen healing dan seru-seruannya di Villa ini Kita nanti ketemu lagi segera ya di video selanjutnya dari Netsgo Project Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!